kita mulai kita ya Amanda dan Arya bakal kembak lagi kita buka lagi halo para netizen balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nari Miko Merawang ya Amanda Manupo dan Arya Saloka nah lagi-lagi diduga bahwa putri anak hapus foto Arya Saloka ya apa ini sebenarnya oke kenapa apakah Ana oke tak tahan melihat hubungan Amanda Manupo dan Arya Saloka yang diisukan kembali membara apakah ini ada ya cikal bakal Amanda Manupo dan Arya bakal kembak lagi nah pertanda apakah ini bagaimana kisah putri Ana dan Arya Saloka sekarang kalian penasaran ya bagaimana kisah Amanda dan Arya ke depannya mari kita lihat nah mari kita lihat ya banyak isu yang beredar bahwa ya baru-baru ini sosok putri Ana hapus foto Arya Saloka ya di media sosialnya apakah benar nah mari kita lihat apa yang sebenarnya dirasa putri Ana ya di gadang-gadang ya hubungan Arya Saloka dan Amanda kembali membara apakah ini cikal bakal Amanda dan Arya bakal sepaket lagi dan seprojek oke yang kita tahu ya couple Arya dan Amanda ini adalah couple terbaik sepanjang masa nah mari kita lihat apa yang dirasa putri Ana kita buka kartu pertama kartu yang keluar adalah nine of cups kita lihat disini ada seorang ya yang duduk diatasnya ada sembilan buah cups oke seperti ya santai saja saya lihat disini ya di depan oke di depan banyak orang namun saya lihat disini ada perasaan was-was ya yang dirasakan sosok putri Ana tentang isu bahwa ya Amanda dan Arya bakal kembali lagi kita buka lagi kartu kedua kartu yang keluar adalah six of cups kita lihat disini ada seorang yang berlayar menggunakan perahu membawa enam buah pedang ya membawa keluarganya tak dipungkiri saya lihat disini kemarin ya sempat ada perbaikan dalam kisah putri Ana dan Arya Saloka namun kini dijadi kadang putri Ana hapus foto Arya Saloka nah pertanda apakah ini apakah ini oke strategi atau benar-benar ya panas antara Arya dan putri Ana seperti isu yang beredar kemarin mari kita lihat kartu ke tiga kartu yang keluar adalah ice of cups kita lihat disini ada cups yang mengeluarkan banyak air ya saya lihat disini ya ada perasaan yang seperti harus dikorbankan ya dari sosok putri Ana ketika ya dujaan bahwa Arya Saloka dan Amanda kembali membara lagi ya juga kadang-kadang Arya dan Amanda bakal satu proyek lagi nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah apakah benar Amanda Manopo dan Arya Saloka bakal seproyek lagi sepaket lagi yang kita tahu ya saat ini memang oke Amanda Manopo dan Arya Saloka saling ya lempar oke dukungan atau pujian untuk satu sama lain ya kemarin sempat oke nama Arya Saloka disebut oke di depan Amanda dan juga ya Arya Saloka keciduk oke tanda tangan namun ya tuliskan nama Amanda di ya oke jaket verko atau baju verko tersebut nah mari kita lihat kartu keempat kartu yang keluar adalah Night of Pentacle kita lihat disini ada seorang membangun sebuah koin naik kuda hitam dibelakangnya ada Bedron Akunina saya lihat dengan mata batin saya tak dipungkiri memang Arya Saloka pun masih sangat menyadari ya saat-saat ini ya terlihat namanya sedikit menurun imbas jauh dari Amanda Manopo kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah Four of Wands kita lihat disini ada pria dan wanita di depannya ada 4 buah tongkat seperti pintu selamat datang memang saya lihat disini bakal ada project bareng lagi antara Amanda dan Arya ya kita dukung ya project mereka jika hal ini terrealisasi kita buka lagi kartu keempat yang keluar adalah The High Priest kita lihat disini ada wanita di belakangnya ada pireng ditutupin di kanan-kirinya ada pilar hitam dan pilar putih dan wanita ini memegang buku hidupan yang kita tahu sosok Amanda Manopo sangat tertutup dalam kisah asmaranya namun saya lihat disini sosok Amanda Manopo ya sosok yang dewasa ya sosok yang bertindak sangat hati-hati dan Amanda tahu mana yang ya bisa ditunjukkan ke publik dan tidak kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya nah oke bagaimana perasaan Amanda Manopo ketika kadang-kadang bahwa kisahnya bersama kembali kembali membara lagi ya banyak para fans yang masih harapkan ya kisah mereka ini ya diikat dan cinta terulang lagi ya apakah Amanda Manopo mau mari kita lihat kartu 7 kartu yang keluar adalah King of Swords kita lihat disini ada Raja memegang satu buah pedang Raja ini duduk di singgah sana anak saya lihat dengan mata batin saya memang sosok Amanda Manopo ini ya butuh sosok pria yang tegas sosok yang bisa pegang kata-katanya dan sosok pria yang tulus ya untuk menjadi King ya teman hidupnya di masa depan yang kita tahu sosok Amanda juga ya sangat harapkan untuk bisa ya mendapatkan jodoh ya nah kita buka lagi kartu ke delapan kartu yang keluar adalah Seven of Pentacles kita lihat disini ada seorang yang melihat tujuh buah koin dan ada satu buah koin di dekatnya tak dipungkiri memang ya jauh dasar hati Amanda ada harapan untuk bisa kembak lagi dengan area seloka karena Amanda pun menyadari bahwa dengan area seloka namanya bakal terbang tinggi seperti dahulu kalau kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah Seven of Wands kita lihat disini ada pria memakai satu buah tongkat di depannya ada enam buah tongkat ya kembaknya atau harapan kembaknya Amanda Manopo dan area seloka ini bukan isapan jempol belakang saya lihat disini satu langkah lagi hal itu bakal terrealisasi sosok Amanda ini adalah sosok yang dewasa sosok yang ya tahu mana yang harus ditunjukkan dan mana yang tidak harus ditunjukkan oke sosoknya memang sedikit tertutup dengan kisah asmaranya for of war saya lihat disini ya ada harapan ya ada harapan area dan Amanda bakal kembak lagi satu projek lagi karena masih ada ya rezeki yang berlimpah antara mereka jika bersama Ace of Cups oke ada perasaan yang harus dipertaruhkan oleh sosok Putri Ana digadang-gadang area seloka dan Amanda bakal kembak lagi Six of Swords padahal yang kita tahu kemarin sempat ya baik hubungan ya area seloka dan Putri Ana namun kini gosip miring menerpa lagi digadang-gadang ya Putri Ana ya diisukan hapus foto area seloka di media sosialnya apakah benar namun saya lihat disini meskipun sosok Putri Ana terlihat ya santai tenang adem ayum oke di depan kamera atau ya orang ramai ya ketika ditanya tentang sosok area seloka namun saya lihat disini ada perasaan wanti-wanti yang perasaan sosok Putri Ana ya jika area seloka dan Amanda kembak lagi dan kita doang semoga ya mereka ini ya diberikan yang terbaik dalam hidupnya dan semoga area seloka dan Amanda harapannya untuk sepaket bisa terrealisasinya nah tonton bagaimana menurut kalian boleh komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati